Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anakku sekalian Kabarnya tentunya kalian sehat-sehat saja Dan masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ Semoga dalam pertemuan ini Nanti kita akan mendapatkan berkah dan tambah ilmu Dengan bermanfaat Amin, amin, ya Allah, Allah, Alamin Anak-anakku sekalian Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Teks eksposisi Yang akan kita bahas melalui Tayangan berikut Mari anak-anakku Kita bahas bersama Tentang teks eksposisi Untuk teks eksposisi yang akan kita bahas Yaitu kita nanti akan Membahas tentang KD 3.5 Yaitu Mengidentifikasi informasi teks eksposisi Yang berupa artikel ilmiah populer Dari koran atau majalah Yang didengar dan dibaca Tiga titik Lima titik Lima titik satu Yaitu mengenai Menemukan struktur Pembangun teks eksposisi Sedangkan Tiga titik Lima titik dua Yaitu mengenai Menemukan ciri-ciri Kebahasaan teks eksposisi Kemudian Untuk 4.5 Yaitu Menyimpulkan isi teks eksposisi Artikel ilmiah populer dari koran atau majalah Yang didengar dan dibaca Untuk 4.5.1 Yaitu mengenai Menjawab pertanyaan tentang isi teks eksposisi Sedangkan 4.5.2 Yaitu tentang Menyimpulkan isi teks eksposisi Mengenai Teks eksposisi Jika kalian pernah menemukan Teks di dalamnya Berisi ajakan kepada seseorang Isinya singkat Padat Dan jelas Mungkin itu adalah Teks eksposisi Karena Ciri-ciri teks eksposisi Menjawab pertanyaan Apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Dan bagaimana Kemudian struktur yang menyusun teks eksposisi Sama dengan struktur Penyusun teks Editorial Atau opini Dimana Di dalamnya ada Tiga struktur Yaitu Pernyataan pendapat Atau tesis Argumen penulis Argumentasi penulis Dan pernyataan Atau penegasan ulang pendapat Atau Returation Disini Ibu Berikan Contoh Teks eksposisi singkat Judulnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah Tesisnya Yaitu Kebersihan Lingkungan Sekolah Adalah Satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan Tak jarang banyak dilakukan Lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan Seperti membuang sampah pada tempatnya Menghapus papan tulis Menyapu ruang kelas dan sebagainya Mengenai argumen penulis Disini Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan Petugas piket biasanya Melakukan tugas untuk menyapu Menghapus papan tulis Mempersiapkan alat tulis untuk guru Di hari Jumat Semua anggota kelas melakukan kerja bakti kebersihan sekolah Setelah pelajaran pertama selesai Salah satu manfaatnya yaitu Membuat hubungan antara murid dan murid Maupun guru dan murid semakin akrab Penegasan ulang Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah Dan menjadi faktor penting Demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman Kebersihan lingkungan sekolah juga Menjamin kebersihan Sehingga kebersihan Tentang apa Teks eksposisi ini adalah Tentang kebersihan Di hari Jumat Lalu bagaimana prosesnya dalam kebersihan lingkungan sekolah itu Yaitu Nah dari pembahasan tadi Maka dapat kita simpulkan Bahwa Pengertian teks eksposisi Ini adalah Sebuah teks yang berisi informasi Dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat Sedangkan tujuan teks eksposisi Adalah untuk menjelaskan informasi tertentu Agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca Sehingga Dengan membaca teks eksposisi ini Pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci Dari suatu hal atau kejadian Sedangkan struktur teks eksposisi sendiri adalah Terdiri dari tiga Yaitu Pernyataan pendapat atau tesis Tadi sudah ibu berikan contohnya Yaitu Bagian teks yang berisikan Pernyataan pendapat Atau Tesis Pendapat penulis Dissebut juga Bagian pembuka Kemudian Argumentasi penulis Yaitu bagian yang memuat alasan Yang bisa memperkuat argumen penulis Dalam Memperkuat Ataupun Menolak suatu gagasan Nah yang ketiga Yaitu Penegasan ulang pendapat Atau Reiteration Nah disini adalah Mencakup tentang bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis Berikut kita bahas mengenai ciri-ciri teks eksposisi Cirit-cirit eksposisi ini Meliputi Ada Tentang penjelasan informasi-informasi pengetahuan Gaya informasi yang Mengajak Biasanya menjawab pertanyaan adik timba Kemudian berusaha menjelaskan tentang sesuatu Gaya berusaha menjelaskan sesuatu Fakta dipakai sebagai alat kontribusi Berusaha menjelaskan sesuatu Berusaha menjelaskan sesuatu Tak memihak Yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca Fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi Para geras eksposisi umumnya menjawab Tentang Ascadimega Mengenai unsur kebahasaan Ini Menggunakan Pronomina Atau kata ganti Jenis kata yang menggantikan nomina Atau kata nomina Memakai konjungsi Konjungsi dapat digunakan dalam Tes posisi Untuk memperkuat argumentasi Konjungsi itu adalah penghubung Kemudian memakai kata leksikal tertentu Kata yang mengatu pada Hamus Dan kata yang mengatu pada benda Baik nyata maupun abstrak Dalam kalimat berperdudukan sebagai subyek Dilihat dari bentuk dan maknanya Ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan Nomina dasar Contohnya gambar Tiga Rumah Pisau dan sebagainya Berikutnya adalah jenis-jenis eksposisi Jenis-jenis eksposisi disini ada Tekst eksposisi ilustrasi Ada tekst eksposisi berita Ada tekst eksposisi perbandingan Tekst eksposisi proses Yang kelima tekst eksposisi definisi Keenam tekst eksposisi pertentangan Ketujuh tekst eksposisi analisis Kedelapan tekst eksposisi klasifikasi Nah dari jenis-jenis tekst eksposisi ini Sudah ibu berikan contoh-contohnya Pada Google Classroom Jadi nanti kalau kalian membaca pada materi Pada Google Classroom Itu sudah ibu Sampaikan disitu Tentang contoh-contoh dari jenis-jenis Tekst eksposisi Beserta contoh pembahasannya Pembahasan kebahasaan Dari situ Dari kegiatan ini Maka nanti kalian bisa Mencermati Lebih lanjut Pada Classroom Disitu ada contoh-contoh Tekst eksposisi Dan juga ada tugas Yang nanti Setelah kalian Mempelajari Tentang tekst eksposisi Kalian kerjakan dengan Sermat dan peliti Semoga Nanti kalian Bisa Mengerjakan Tugas Dengan Lancar Dan Selalu diberi Kesehatan Demikian Demikian Pembahasan Tentang Tekst eksposisi Yang Nantinya Ibu Selalu mengingatkan Pada kalian Bahwa Untuk Tugas Silahkan Dikerjakan Kemudian Di screenshot Sehingga Nanti Ibu Bisa Melihat Hasil Daripada Pekerjaan Kalian Dan Mengerjakan Dengan Teliti Dan Sungguh-sungguh Sehingga Hasilnya Akan Lebih Baik Daripada Hasil Tugas-tugasmu Yang Kemarin Demikian Pertemuan Dan Pembahasan Kali ini Ibu Ucapkan Pensayo Tetap Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih